Informasi pertama datang dari Polda Metro Jaya yang akan menjelaskan hasil gelar perkara terkait kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara pesta ulang tahun yang dihadiri Raffi Ahmad. Gelar perkara dilakukan Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya dipimpin Ditkrimum Polda Metro Jaya. Diketahui Raffi Ahmad menjadi salah satu publik figur yang pertama kali mendapatkan vaksin COVID-19 di Istana Negara. Usai menerima vaksin, Raffi ikut pada sebuah pesta di kawasan Jakarta Selatan dan diduga melanggar protokol kesehatan. Dan untuk mengetahui update terkini, kita bergabung dengan Kristo Suryo Kusumo dan Juru Kamera Muhammad Reza langsung dari Polda Metro Jaya. Kristo, silakan laporan Anda. Ada penjelasan apa dari Polda Metro Jaya terkait gelar perkara dugaan pelanggaran protokol kesehatan Raffi Ahmad? Ya baik, anggir rencananya Polda Metro Jaya hari ini akan menggelar rilis hasil gelar perkara yang memang sudah dilakukan pada tanggal 20 Januari 2021 kemarin terkait dengan kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang melibatkan pabrik figur Raffi Ahmad. Namun hingga saat ini kami masih belum mendapatkan informasi terbaru tentang terkait dengan kapan rilis tersebut akan kemudian dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dan berdasarkan informasi awal yang dapat kami peroleh di sini, terkait dengan rilis dari hasil gelar perkara tersebut akan dilaksanakan pada siang ataupun sore hari nanti. Dan juga terkait dengan kasus dugaan protokol kesehatan, pelanggaran protokol kesehatan maksud kami yang melibatkan pabrik figur Raffi Ahmad sendiri ini. dimulai ketika foto Raffi Ahmad yang terlihat bersama dengan pabrik figur lainnya yang tidak menerapkan fotokol kesehatan beredar di media sosial dan ini menimbulkan kritik dari Raffi Ahmad karena diketahui juga, kritik bagi Raffi Ahmad maksud kami karena diketahui juga bahwa Raffi Ahmad merupakan salah satu pabrik figur pertama yang menerima vaksin COVID-19 bersama dengan Presiden Joko Widodo di isang negara. Dan terkait dengan kritik yang berdatangan dari publik begitu, Raffi Ahmad sendiri juga sudah melakukan klarifikasi terkait dengan foto yang beredar di media sosial tersebut. Anggi. Dari informasi yang didapatkan di Polda Metro Jaya, apakah kasus Raffi Ahmad ini termasuk tindak pidana, Kristo? Ya baik, Anggi. Terkait dengan kasus dugaan pelanggaran patol kesehatan yang melibatkan Raffi Ahmad ini sendiri, memang saat ini dari kepolisian masih terus mendalami sejumlah bukti-bukti karena dari kepolisian sendiri sudah melakukan sejumlah langkah di mana beberapa diantaranya adalah kepolisian telah meminta sejumlah klarifikasi dari saksi termasuk yang hadir di pesta tersebut dan dari ketentangan-ketentangan saksi tersebut nantinya akan dijadikan bahan dalam menentukan apakah kasus ini memang memenuhi unsur pidana ataupun tidak dan juga kepolisian telah mendatangi rumah pengusaha berinisial RG yang berada di kawasan Jakarta Selatan sendiri dan dari kepolisian juga menyatakan bahwa kediaman dari pengusaha tersebut dapat dikatakan cukup luas dan untuk tamu sendiri yang ada dalam acara tersebut dapat dikatakan cukup sedikit, hanya berlumah 18 orang dan juga dalam pesa ataupun undangan tersebut diketahui bahwa dalam pesa tersebut juga tetap memperlakukan petual kesehatan yang cukup ketat dan juga untuk tamu undangan yang hadir ke pesa tersebut juga harus melalui swab antigen sebelum dapat mengikuti acara tersebut namun hingga ini kami juga masih harus menunggu terkait update dari Polda Metro Jaya terkait dengan rilis dari gelat peka tersebut apakah kasus dugaan pelanggaran petual kesehatan yang melibatkan Tafi Ahmad ini benar-benar memenuhi unsur pidana ataupun tidak Terima kasih Christo untuk laporannya, selamat bertugas kembali Demikian laporan dari Christo Surya Kusumo dan Juru Kamera Muhammad Reza langsung dari Polda Metro Jaya Terima kasih